Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Di video kali ini, kita akan membahas partai catur yang sangat-sangat spektakuler antara Grandmaster Magnus Carson berlawan Grandmaster Viswanathan Anand. Permainan ini adalah awal mula terkenalnya Magnus Carson Chess. Dari sinilah dunia mengenal nama si jenius Magnus Carson. Ini adalah turnamen perebutan gelar juara dunia catur pada tahun 2013 yang lalu. Saat itu, Viswanathan Anand sedang memegang gelar juara dunia tak terkalahkan semenjak tahun 2007. Sementara Magnus saat itu masih berusia 22 tahun Chess. Dan belum pernah meraih gelar juara dunia sebelumnya dan berstatus sebagai penantang. Turnamen ini digelar dalam 12 ronde permainan. Dengan hitungan akumulasi poin terbesar yang menjadi pemenang atau juara dunia, yaitu 6,5 poin. Permainan yang kita bahas ini adalah ronde ke-9nya Chess. Bagi teman-teman yang berminat supaya kita bahas ronde ini secara lengkap, silahkan komen saja di komentar ya teman-teman. Kalau kita lihat nanti ada banyak yang request, maka kita akan mengampilkan. Oke, sampai di ronde 8 sebelumnya, Carson sudah mengumpulkan 5 poin Chess. Sementara Anand masih 3 poin. Ingat posisi Carson di sini sebagai penantang dan Anand memegang juara dunia saat itu. Ronde ke-9 ini ditandai sebagai momen paling bersejarah. Di mana Viswanathan Anand sebagai juara dunia saat itu sampai gemetaran Chess. Karena melakukan langkah blunder dan harus tunduk menyerah kalah dalam 28 langkah saja. Dengan terpaksa harus mengakui kejeniusan seorang Norwegian Magnus Carson ini. Oke Chess, bagaimana keseruan permainannya? Langsung saja kita lihat, ini dia permainannya. Di sini, Anand memegang buah putih dengan elo rating saat itu 2775. Dan Carson buah hitam dengan elo rating saat itu 2870. Permainan diawali dengan pion ke-D4, kuda ke-F6. Pion C4, pion E6. Kuda C3, gajah ke-B4. Lalu pion ke-F3. Pembukaan ini dinamakan Nimzo Indian Defense dengan variasi Kmoj. Oke, kita lanjut. Carson pion ke-D7 menawarkan penukaran. Anand menolak dan menjawab pion ke-A3 menyerang gajah. Carson gajah kali kudang, skak. Pion kali gajah. Lihat Chess, di sini ada peluang Carson memukul pion ini. Tapi di sini Carson lebih memilih pion maju ke-C5. Sedikit kita analisis langkah pion ini Chess. Pertama, jika di sini Carson memilih pukul pion, maka jawaban putih pion ke-E4. Lalu gajah menyerang pion ini. Jika pion tidak dilindungi, maka gajah ini pasti akan makan pion ini Chess. Dan sayang sekali pion tengah hitam pasti hilang, sementara pion-pion putih ini begitu kuat menguasai petak tengah permainan. Lalu hitam pion ke-B5 melindungi pionnya. Kemudian pion ke-A4 menawarkan penukaran. Maka hitam pion ke-C6 untuk meregenerasi penukaran pionnya. Kemudian gajah ke-A3. Perhatikan Chess. Langkah ini tadinya akhirnya menggiring buah hitam menjadi semakin sulit melakukan rokade dan kehilangan tempo mengamankan posisi rajanya. Nah, mari kita lihat hasil pilihan langkah yang dilakukan Carson. Di sini tadi Carson berpeluang pukul pion ini. Tapi di sini Carson lebih menjawab pion ke-C5. Kemudian Anan pion kali pion. Pion kali pion. Pion ke-A3. Pion C4. Kuda ke-E2. Kuda C6. Pion G4. Lalu Carson rokade pendek. Nah, bandingkan dengan posisi yang tadi Chess. Jelas posisi ini jauh lebih baik ya Chess. Pion tengah hitam tetap ada. Dan Raja sudah diamankan. Jadi Carson lebih leluasa mengembangkan serangan dari sisi kanan menterinya ini. Dan pion-pion ini juga siap maju membantu serangan. Sekarang kita lihat strategi middle game-nya. Anan gajah ke G2. Lalu kuda ke A5. Anan rokade pendek. Kuda ke B3 menyerang benteng. Benteng ke A2. Pion ke B5. Kuda ke G3. Pion ke A5. Pion maju menyerang kuda. Kuda mundur ke E8. Pion ke E4. Mengajak pertukaran. Di sini Carson menolak. Karena misalkan jika pion kali pion. Maka pion kali pion. Jadinya baris F ini terbuka dan sangat nyaman bagi putih melancarkan serangannya. Jadi di sini Carson menjawab kuda kali gajah. Dan menteri kali kuda. Kemudian Carson benteng ke A6. Pion maju ke E5. Kuda ke C7. Pion ke F4. Pion B4 mengajak pertukaran. Pion kali pion. Pion kali pion. Benteng kali benteng. Kuda kali benteng. Lalu Anan menjawab pion ke F5. Lihat Cez. Sampai di posisi ini. Carson betul-betul fokus memikirkan jawaban langkah ini. Carson sampai menghabiskan waktunya 18 menit untuk menjawab langkah ini. Yap, sewajar saja ya Cez. Karena di sini ada tiga pion yang sudah mendekat maju menyerang sisi pertahanan rajanya. Dan itu harus dikalkulasikan betul-betul satu persatunya. Oke Cez. Di sini Carson menjawab pion ke B3. Nah sekarang giliran Anan menjawab langkah ini. Di sini Anan menjawab sampai menghabiskan waktu berpikirnya sampai 45 menit Cez. Wow. Kita lihat jawaban Anan. Menteri ke F4. Kemudian Carson kuda ke C7. Ingat langkah ini ya Cez. Dalam tiga langkah kedepannya, peran kuda ini nantinya akan sangat berperan kuat melindungi rajanya. Jadi lebih awal Carson memprepare-nya dengan sangat-sangat baik. Kemudian Anan pion ke F6 mengajak pertukaran. Nah sampai di sini. Mari kita lihat bagaimana alur pemikiran Magnus Carson ini bisa membaca pergerakan Anan. Sehingga di sini, boleh kita katakan Carson memakan jebakan halus tingkat Dewang. Carson menjawab pion maju ke H4. Lalu Anan menteri ke H4. Hmm, sudah diduga sebelumnya kalau tujuan menteri ini akan ke H6 dengan ancaman skakmat yang dibantu pion. Lalu Carson kuda ke E7 mengontrol peta G7. Kemudian menteri ke H6. Dan ini dia. Carson pion ke B2. Ta-da! Perhatikan Cez. Tujuan langkah menteri ini adalah untuk memberi ruang kosong bagi bentengnya. Karena benteng ini maju ke F4. Lalu double attack di baris H ini. Dan ancaman skakmat bagi Raja Hitam. Tapi untuk menjawab langkah ini, sangat mudah bagi Carson. Lalu menjawab pion ke B1. Promosi menteri skak. Lihat Cez. Dalam dua langkah lagi, Raja Hitam dalam ancaman skakmat. Tapi di sini malah Anan terjebak sendiri dan melakukan kesalahan fatalnya Cez. Anan menjawab kuda ke F1 menutup skak. Oh no. Kalian tahu salahnya di mana Cez? Nanti kita bahas. Sebentar kita lihat dulu reaksi Anan setelah menjawab langkah ini. Bf1, Qd1. Hald on. Rook h4. Di sini memang Anan terkesan buru-buru ya Cez. Kita lihat. Setelah Anan mencatat langkah ini. Lihat. Jari jemarinya sampai gemetaran Cez. Dan sangat-sangat cemas setelah sadar melakukan langkah blundernya. Dan itu sangat-sangat tidak terselubung nampak dari ekspresi Anan Cez. Oke, mari kita bahas langkah ini. Pertama, tujuan putih di sini adalah benteng akan ke H4 dan ancaman skak mat di petak H7. Lalu karena Anan menjawab kuda ke F1. Coba tebak Cez. Langkah apa yang terbaik yang dilakukan Carson di sini? Saya beri waktu. 3, 2, 1. Yaps. Carson menjawab menteri ke E1. Menteri ini akhirnya mengontrol petak H4 ini Cez. Dari serangan benteng putih ini. Dan setelah Carson menjawab langkah ini. Dia langsung keluar sejenak. Kemungkinan ke kamar mandi meninggalkan Anan berpikir sendiri. Karena sudah yakin pasti akan memenangkan permainan ini. Dan setelah Carson kembali. Dengan tanpa ragu lagi. Anan akhirnya memutuskan langsung berjabat tangan dengan Carson. Dan tanda bahwasannya dia menyerah kalah Cez. Wow. Kita lihat Cez kenapa di sini Anan menyerah kalah. Kalau permainan dilanjutkan. Misalkan benteng ke H4 ini ancaman skak mat. Maka sama saja sia-sia Cez. Menteri ini akan kali benteng. Dan menteri kali menteri. Menteri ke A5 menyerang pion. Menteri ke E1 melindungi pion. Lihat Cez. Jelas di sini hitam unggul perwira benteng. Dan untuk kelas Grandmaster. Apalagi pemain juara dunia. Itu sangat-sangat besar pengaruhnya. Kalau permainan terus dilanjutkan. Paling tidaknya Carson akan menukarkan perwiranya ini. Menteri dengan menteri. Kuda dengan kuda. Dan gajah dengan gajah. Maka di akhir akan menyisakan satu perwira benteng bagi Carson. Dan jelas itu tidak bakalan terlawan lagi ya Cez. Dan oleh karena itu wajar saja kalau sampai di sini. Anan menyerah kalah. Oke Cez. Kita kembali ke papan permainan. Di sini kian. Setelah Carson promosi menteri. Tadi Anan melakukan kesalahannya. Seharusnya langkah terbaik yang dilakukan Anan. Adalah dengan menjawab gajah menutup Ska. Bukan pakai kuda Cez. Kita lihat. Di sini peran kuda ini sangat penting. Sangat krusial untuk mengamankan petak H4 ini. Sehingga aman melancarkan serangan bentengnya. Jadi misalkan putih gajah ke F1 menutup Skak. Tidak mungkin menteri ini akan ke S1. Karena ada gajah menutup petak ini. Jadi di sini langkah terbaik hitam adalah menteri ke D1. Menahan serangan di H5. Kemudian benteng ke H4. Maka menteri ke D5. Kuda kali menteri. Pion kali kuda. Benteng kali pion. Ancaman Skak Mat. Lalu gajah ke F5. Melindungi pion. Nah sampai di sini. Kedua pemain masih imbang Cez. Dan masih panjang lagi kisah perjalanan permainan ini. Tapi sayang seribu sayang. Namanya juga manusia. Sekalipun dia juara satu dunia. Tetap saja ada kelemahan dan kesalahan Cez. Apalagi karena Anand di saat itu benar-benar dalam tekanan. Karena mempertahankan gelar juara dunianya. Sebab ada peribahasa berkata Cez. Lebih sulit mempertahankan daripada meraih. Betul apa betul? Yang jelas sampai di sini saja dulu videonya ya Cez. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam Gens. Udah sumus. Terima kasih sudah menonton.